Di antara hal yang mesti kita ketahui adalah semua apa yang kita miliki adalah punya Allah SWT. Matamu, tanganmu, anakmu, istrimu, suamin, kendaraanmu, rumahmu, dan semua ni'mat ya Allah SWT berikan kepada kita. Semuanya adalah punya Allah, semuanya adalah milik Allah. Allah SWT satu-satunya zat yang menciptakan kita dan dialah yang memiliki apa yang ia ciptakan dan dia juga lah yang mengatur apa yang ia ciptakan dan apa yang ia miliki. Sehingga tidak pantas dan tidak layak bagi seorang mu'min menggerutu ketika Allah SWT mengambil darinya apa yang ia miliki. Cepat atau lambat, pasti kita meninggalkan atau ditinggalkan. Kita meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, kita meninggalkan harta yang selama ini kita mati-matian mengumpulkannya, atau sebaliknya kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Kita tidak layak untuk menggerutu dan yang wajib atas kita adalah menerima apa yang telah Allah SWT tetapkan dan takdirkan untuk kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, ingatlah perkataan Umm Sulaim radiyallahu ta'ala anha yang diceritakan oleh Anas ibn Malik. Ketika anaknya wafat, maka Umm Sulaim radiyallahu ta'ala anha bertanya kepada sang suami, Apu Talha, wahai suamiku, apa pendapatmu? Jikalau ada orang yang menitipkan barang titipannya kepada kita, Kemudian suatu hari dia pun menghendaki agar barang itu diambil kembali. Apakah layak bagi kita, orang yang menerima titipan itu, menggerutu, ketika titipan itu diambil lagi oleh orang yang punya, Kemudian Abu Talha menjawab, tidak. Maka tatkala itulah, Umm Sulaim radiyallahu ta'ala anha berkata kepada suaminya, Ketahuilah bahwa anakmu telah diambil oleh Allah. Allahu Akbar. Lihatlah ma'asyur muslimin. Inilah harusnya sikap seorang mu'min. Itu dia merasa semua apa yang dia miliki punya Allah. Dengan itu, suatu saat mungkin orang yang dia cintai meninggalkan dia, Dia kuat, dia kokoh, Karena dia tahu semuanya milik Allah, Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.